Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi gesa dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi di video kali ini admin akan meng-share lagi sebuah aplikasi yang mungkin cocok untuk kalian gunakan baik pengguna OpenWrt yang dimana aplikasi ini sebenarnya enak banget ya multifungsi jadi kita bisa membuka web UI modem router bahkan OpenWrt itu sendiri jadi aplikasi ini itu ada di Playstore kalian bisa download juga dan tentunya ini no root ya teman-teman jadi disini admin coba di masih di info admin pribadi yaitu di MIUI 14 untuk MIUI nya versinya dengan dengan Android versi 13 jadi seperti itu dan ini sudah ada di Playstore untuk linknya admin sertakan di kolom deskripsi di video ini nah langsung saja ya Oh ya kita cek dulu untuk versinya ini versi 1.2.0 di saat up di saat admin upload video ini itu sudah di versi ini yang paling terbaru ya teman-teman dan ini untuk ukuran apk-nya itu sekitar 50mb-an saja Oke kita langsung review saja ya teman-teman jadi untuk ikonnya seperti ini dan kita buka saja dan disini langsung disajikan ke menu router admin di atas ini cuma ada menu home ya bentar admin rubah warna dulu ya Oke seperti ini Oke di atas ini cuma ada menu home seperti ini reset ataupun refresh ini keluar dan ada titik tiga di atas juga jadi cuma ini saja ya untuk tombol-tombolnya ataupun menu-menu saja yang bisa di klik di aplikasi ini kalau dari sini sampai ke bawah ini sudah larinya ke browser ya teman-teman seperti itu Oke kita coba cek disini jadi di titik tiga disini ada menu setting attribution more apps dan exit Oke untuk di menu setting kita cek nah ada seperti ini menunya lalu di menu attribution seperti ini lalu di menu nomor apps nah ini dilarikan ke playstore ya teman-teman seperti itu entah untuk iPhone ada atau tidak kalian bisa cari saja di e-store nya ada atau tidak aplikasi ini ya untuk nama aplikasinya ini ya di atas ini ya teman-teman kalian cari saja atau nanti admin kan serta kan link di kolom deskripsi ya kalian klik saja oke seperti itu dan disini ya ini tampilan dari router saya ya teman-teman seperti ini ya seperti bandwidth ini seperti ini internet koneksi dan status nah seperti ini ya oke ini kita bisa rubah ke tampilan modem caranya ya kita tinggal klik saja titik tiga di atas seperti ini yang di pojok ini pojok kanan kita pilih di menu setting lalu disini kita tinggal merubah IP ini saja ya jadi cuma ganti IP saja seperti ini ini kita ganti ke IP modem nah ini kan IP router ya ini untuk modem yang biasanya itu menggunakan 192 168.8.1 seperti ini oke jika sudah kalian tinggal save saja seperti ini yang ini kita klik dan ini secara otomatis akan ke refresh ke tampilannya nah seperti ini ya teman-teman enak ya sebenarnya aplikasi ini ya kita nggak usah membuka browser kalian tinggal download saja dan kalian tinggal bisa membuka apa namanya tampilan dari router modem dan juga OpenWrt Oke kita coba ke OpenWrt saja ya untuk OpenWrt itu biasanya 1.1 ya defaultnya ini ya kita klik save lagi dan ya seperti ini ya enak ya teman-teman aplikasi ini ya jadi kita bisa langsung membuka beberapa tampilan device kita karena ya admin menggunakan apa namanya admin menggunakan modem router juga router tenda dan juga modem stick ya seperti itu jadi kita bisa buka semua karena ada web UI nya semua itu ya entah untuk modem rakitan ada atau tidak ya admin nggak tahu karena admin nggak pernah mempunyai modem rakitan dan kalau untuk modem orbit ataupun yang milik brand Huawei itu kebanyakan pasti sudah ada web UI nya ataupun tampilan web browser nya seperti itu ya simpelnya oke seperti itu saja ya untuk review aplikasi kali ini semoga bermanfaat dan jika kalian suka video ini kalian like jika kalian tidak suka kalian dislike dan jika kalian ingin diskusi OpenWrt kalian bisa komentar di bawah ya teman-teman oke dan admin punya keinginan ingin membuat grup khusus untuk teman-teman pengguna OpenWrt baik pengguna atau tidak itu lebih enaknya dimana ya teman-teman WhatsApp ataupun telegram entah itu admin bingung ya mau milih grup WhatsApp ataupun grup telegram seperti itu kalian komen saja ya oke mungkin cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye